Pemirsa World Focus yang didiman, pihak manajemen Yamaha ambil langkah yang belum pernah dilakukan hingga saat ini. Dimana mereka minta maaf secara terbuka kepada pembalapnya yaitu Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Pemirsa, pastinya hal ini sehubungan dengan permintaan berulang dari ribernya akibat kurangnya akselerasi motor. Namun belum kunjung dipenuhi markas Iwata, akibatnya sisi kualifikasi Red Bull Ring Austria menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun. Berikut ini cerita runtuhnya tahta Yamaha di Austria dan janji Koujisuya, pimpinan proyek Yamaha M1 Jepang. Koujisuya meminta maaf pada ribernya. Melalui marketing dan komunikasi, manajer William Favaro, Yamaha menyatakan berhutang pada pembalap mereka, dan juga media. Untuk penjelasan masalah itu, Favaro yang diapit oleh managing director Lin Jarvis, direktur tim, Masimo Meregali dan Yamaha MotoGP Group Leader, NM1 Project Leader Koujisuya. Koujisuya yang menjadi penanggung jawab proyek Yamaha, kemudian memberikan pernyataannya. Hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi kami. Kami sedang berjuang, aku harus meminta maaf kepada para pembalap atas performa dan akselerasi yang kurang pada hari ini, kata Suya. Kouji membenarkan bahwa performa motor dalam hal akselerasi, terkait dengan ketepatan pengiriman power motor ke roda masih kurang. Adalah penyebab masalah tim di track yang mereka ketahui sebagai paling tersulit, dengan kelemahan Yamaha M1. Untuhnya tahta Yamaha di Austria Untuhnya tahta memalukan Yamaha di Austria, dimana saat sesi latihan, motor Yamaha juga mengalami kendala mekanis, finalis alami masalah sensor pada mesinnya. Kemudian Rossi mengalami kegagalan sprocket, sehingga terlihat motor Yamaha kurang, tangguh. Hal ini menurut Suya akan dilakukan perbaikan. Menurutnya, Jepang sedang berjuang dan meminta maaf kepada para pembalapnya. Sekarang Jepang bekerja keras untuk menemukan solusinya. Setelah balapan ini, Markas akan melakukan tes pribadi di Misano, sebelum Silverstone. Dan juga setelah Silverstone, Yamaha juga akan tes di Aragun untuk mencari solusi. Namun saat ini tim akan berkonsentrasi untuk balapan minggu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut ini langkah yang akan diambil Yamaha. Meregali kemudian memberikan rincian lebih lanjut tentang tes yang akan dilakukan. Menegaskan bahwa yang mereka tunda dan beberapa bagian yang diusulkan untuk tahun depan, tidak terkait dengan elektronik. Namun, yang dikembangkan adalah bagian-bagian mesin yang tidak dapat digunakan musim ini. Karena larangan untuk memodifikasi, Yamaha akui, mereka terlambat dalam pengujian, di mana seharusnya menguji sesuatu yang baru di awal seri Misano. Tapi mereka menundanya, dan harapannya mereka dapat menguji pengaturan baru ini di Aragun. Namun demikian, di Misano Yamaha akan mulai mengeji sesuatu untuk tahun depan dan bukan sesuatu yang terkait dengan elektronik. Namun yang pasti semua akan dirombak total, walau Rossi sudah merasa cocok dengan paket yang ada sekarang. Seperti kata Suya, pimpinan proyek M1, Drive, atau Power Delivery sangat penting. Dan ini juga fokus Yamaha dalam pengembangan mesin balapnya untuk tahun depan. Demikian pemirsa informasi perbaikan tim Yamaha Jepang. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.